Semuanya untuk kelas 2A, 2B, dan RKI. Untuk pagi ini kita akan mendiskusikan terkait dengan dokumentasi perawatan, jadi untuk pengkajian dan biarknose. Untuk kelompok tiga sudah siap? Moderatornya siapa? Ayo, ada yang jadi moderator harusnya. Iya, izin Ibu. Moderatornya harus dari kelompok lain kah? Dari kelompok lain, soalnya nanti dari kelompoknya yang akan menjawab jadi harus dari kelompok lain. Sipen aja. Biasanya Sipen yang Ibu minta. Siapa Sipennya? Ayo. Sipen A, B, RKI. Ada nggak, kok nggak ada suaranya ya? Iya, izin Ibu untuk dari kelas B. Sipen, kelas B itu ada saya, Sipen Minta sama ada Atika. Kemudian dari kelas A ada Sasa Bila dan Eliza. Dari kelas RKI ada Rantis dan Malat. Siapa yang mau jadi ini? Moderator. Tadi kelas A Siapa namanya si Pene? Mereka siapa kelas A? Di sini Bu ada Salsabila Dan Eliza Salsabila ada Mana nih Salsabila? Ada surat ya? Tidak ada Salsabila Yang kedua siapa tadi? Saya mau lihat mana Salsabila Salsabila siapa? Naila? Enggak Salsabila Salsabila belum datang ya Yang kedua siapa tadi? Ada Eliza Eliza ada Ya Ibu Eliza jadi moderator ya Oke Eliza Untuk waktu presentasinya Nanti 30 menit Setelah itu kita lanjutkan Dengan tanya jawab Kemudian nanti Kalau ada masukan Ya pasti masukkan Ya Silakan pada Eliza Untuk memandu Diskusi terkait dengan Dekat-dekat perawatan Yuk Liannya dulu Eliza ya Ayo silakan dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pada yang terhormat Ibu Rita Ismail Selaku dosen mata kuliah Dokumentasi keperawatan Juga kepada teman-teman sekalian Yang hadir pada pagi hari ini Sebelum memulai presentasi ini Perkenal saya Sebelum memulai mata kuliah ini Saya selaku Moderator yaitu Naila yang akan memandu Jalannya presentasi pada pagi hari ini Dilanjutkan dengan adanya teman-teman Dari Kelompok tiga Kelompok tiga Selaku pembawa materi pada hari ini Maka dari itu Saya persilahkan kepada kelompok tiga Untuk memulai presentasinya Kepada kelompok tiga Dipersilahkan Terima kasih telah menonton Ada suaranya ya Atau belum ngomong ya Anggota kelompok tiga ini Akan dibawakan materi pada Anggotanya adalah Faswa Firda Yanti Fitri Aliana Bila Fitri Ananda Ramadanti Galih Trinidad Galuh Fitri Ibtisama Saputri Dan Jihan Sartika Next Kelompok anggota tiga Tiga B itu ada Ardina Husnanda Hanisa Indah Puspita Sari Hansa Ramadhamulika Laili Firda Yumi Mediana Eka Putri Monika Salonita Angreni Dan kelompok anggota Tiga RKI itu ada Bismilhanifa Faisa Samaweka Herti Nayu Indiaswari Naswa Fawzi Putri Nur Diani Sifakartika Dan Sashwina Salsabia Lanjutnya Nomor tiga ini akan membahas Tentang pengertian dokumentasi Diagnosa Keperawatan Tujuan dokumentasi Diagnosa Keperawatan Metode dokumentasi Diagnosa Keperawatan Langkah-langkah penulisan Diagnosa Keperawatan Serta kategori Diagnosa Keperawatan Serta mengidentifikasi Format yang digunakan Dalam diagnosa Keperawatan Selanjutnya Silakan kepada kelompok Untuk memulai presentasi Baik dokumen Pengkajian Keperawatan Selanjutnya Ada pengertiannya Yaitu dokumentasi Pengkajian Keperawatan Merupakan catatan Yang dilaksanakan Untuk mengumpulkan informasi Dari pasien Membuat data dasar Tentang pasien Dan membuat catatan Tentang hasil pengkajian Dan yang respon Kesehatan Pasien Selanjutnya Baik Selanjutnya Di sini ada Tujuan dokumentasi Pengkajian Yang pertama Untuk mengumpulkan Penguagang Menyesir Dan mencatat data Yang membelaskan Respon manusia Yang mempengaruhi Pola-pola Kesehatan pasien Lalu yang kedua Untuk menghasilkan Hasil dokumentasi Pengkajian Akan menjadi dasar Penulisan rencana Aswan Keperawatan Lalu yang ketiga Memberikan keyakinan Tentang informasi dasar Tentang kesehatan pasien Untuk dijadikan Referensi Status kesehatannya Saat ini Atau yang lalu Lalu yang keempat Memberikan data yang cukup Untuk menentukan Strategi perawatan Sesuai dengan Kebutuhan pasien Bisa selanjutnya Oke Baik selanjutnya Ada jenis dokumentasi Pengkajian Dalam melaksanakan Dokumentasi Pada tahap Pengkajian Perlu diketahui Bahwa jenis Dokumentasi Keperawatan Meliputi Yang pertama Ada dokumentasi Pada saat Pengkajian awal Atau initial assessment Dokumentasi Yang dibuat Ketika pasien Pertama kali Masuk rumah sakit Data yang dikaji Pada pasien Berupa data awal Yang digunakan Sebagai dasar Dalam pemberian Asuhan keperawatan Yang kedua Ada dokumentasi Pengkajian lanjutan Atau Ongoing assessment Data pada dokumentasi Ini merupakan Pengembangan dasar Yang dilakukan Untuk melengkapi Pengkajian awal Dengan tujuan Semua data Menjadi lengkap Sehingga Mendukung informasi Tentang permasalahan Kesehatan pasien Hasil pengkajian Ini dimasukkan Dalam catatan Perkembangan Terintegrasi Pasien Atau pada Lembar data Penunjang Dan yang ketiga Ada dokumentasi Pengkajian ulang Atau re-assessment Dokumentasi Ini merupakan Pencatatan Terhadap Hasil pengkajian Yang didapat Dari informasi Evaluasi Selama evaluasi Perawat Mengevaluasi Kemajuan data Terhadap Pasien Yang sudah ditentukan Selanjutnya Ada jenis data Pengkajian Yang pertama itu Data subjektif Data ini diperoleh Dari hasil pengkajian Terhadap pasien Dengan Wancara Keluarga Konsultan Dan tenaga kesehatan Lainnya Serta rewet Keperalatan Data ini itu Berupa keluhan Atau persepsi Subjektif Pasien terhadap Status kesehatannya Lalu yang kedua Data objektif Data ini diperoleh Dari hasil Observasi Pemeriksaan fisik Hasil pemeriksaan Penunjang Dan hasil Laboratorium Fokus dari Pengajian data Objektif ini Berupa status Kesehatan Pasien Polakoping Fungsi status Respon Pasien terhadap Terapi Resiko untuk Masalah potensial Dan dukungan Terhadap pasien Next Selanjutnya 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 Ada Metode Memperoleh Data Yang pertama Komunikasi Efektif Jadi Dalam Komunikasi Itu Biasa Dalam Perawai Lebih Dikenal Komunikasi Terapetik Ini Merupakan Upaya Untuk Harus Diperhatikan Dalam Wawancara Itu Kita Sebagai Perawat Harus Memperhatikan Keluhan Yang Disampaikan Oleh Pasien Lalu Kita Juga Harus Memberikan Kesempatan Pasien Untuk Memperhatikan Apa Yang Dibicarakan Oleh Pasien Terhadap Keluhannya Dan Kalau Bisa Mungkin Kita Harus Menghundari Interupsi Terhadap Pasien Selanjutnya Itu Ada Observasi Observasi Itu Mengamati Perilaku Dan Keadaan Klien Untuk Memperoleh Data Tentang Masalah Kesehatan Dan Keperawatan Klien Tujuan Dari Observasi Itu Adalah Mengumpulkan Data Tentang Masalah Yang Dihadapi Klien Melalui Kepekaan Alat Panca Indra Yang Ketiga Itu Pemeriksaan Fisik Jadi Pemeriksaan Fisik Ini Dilakukan Bersamaan Dengan Wawancara Yang Jadi Fokus Perawat Untuk Yang Selanjutnya Ada Mengidentifikasi Format Yang Digunakan Dalam Pekajian Keperawatan Berikut Untuk Contoh Format Yang Kelompok Kami Tamplekan Disini Kami Mengambil Contoh Format Dari Kemenkes RI Politeknik Kesehatan Jakarta 1 Dimana Ada Format Pengkajian Keperawatan Medikal Bedah Seperti Yang Bisa Dilihat Ada Tanggal Pengkajian Masuk Ruang Kelas Kemudian Ada Nama Register Di Diak Masa Medis Kemudian Dibagi Untuk Identitas Pasien Riwayat Keperawatannya Dimana Identitas Berisi Nama Usia Status Perkawinan Agama Pemidikan Pekerjaan Ada Alamat Ada Sumber Biaya Kemudian Ada Sumber Informasi Selanjutnya Untuk Yang Menuhi Keperawatannya Itu Dibagi Yang pertama Ada Riwayat Kesehatan Sekarang Terdiri Keluhan Utama Dan Kronologis Keluhannya Bisa Karena Faktor Pencetus Timbul Keluhan Lama Keluhan Dan Cara Mengatasinya Kemudian Untuk Riwayat Kesehatan Masa Walu Disini Ada Riwayat Alergi Riwayat Kecelakaan Riwayat Di Rumah Sakit Riwayat Pemakaian Obat Dan yang ketiga Ada Riwayat Kesehatan Keluarga Itu Menggunakan Genogram Selanjutnya Ada Selanjutnya Ada Penyakit Yang pernah Dibita Oleh Buta Keluarga Membiasa Faktor Risiko Ada Riwayat Sosial Dan Spiritual Ada Pertanyaan Adakah Orang Terdekat Dengan Asien Kemudian Bagaimana Intensi Keluarganya Kemudian Ada Dompak Penyakit Pasien Terhadap Keluarga Masalah Yang Terhadap Pasien Mekanisme Terhadap Stres Persaksi Pasien Terhadap Keluarga Dimana Itu Ada Hal Yang Sangat Dilihat Seperti Apa Harapan Setelah Dibilang Perawatan Seperti Apa Perubahan Yang Dirasakan Setelah Jatuh Sakit Seperti Apa Kemudian Ada Yang Terakhir Sistem Nilai Kepercayaan Yang Dilanjutkan Dengan Pemajian Pertama Ada Pola Nutrisi Itu Pola Kebiasaannya Dari Dia Sebelum Sakit Dan Pada Saat Di Rumah Sakit Atau Saat Ini Itu Ada Frekuensi Makan Berapa Kali Sehari Ada Nafsu Makannya Baik Atau Tidak Dan Kalau Misalkan Ada Keluar-keluan Tertentu Seperti Mual Muntah Dan Seriawan Terus Juga Ada Makan Yang Dihabiskan Makan Yang Tidak Sebelum Bukan Boleh Di Selanjutnya Ada Pola Eliminasi Pola Eliminasi Terdiri Di BAK Dan BAB BAK Itu Ada Frekuensi Perharinya Terus Keluarannya Ada Keluarannya Sama Ada Penggunaan Alat Bantu Seperti Katedra Dan BAB Ada Frekuensi Perharinya Berapa Kali Waktunya Pagi Siang Malam Atau Tidak Tertentu Warnanya Apa Konsistensinya Apa Penggunaan Laksifnya Apa Selanjutnya Yang C Ada Pola Personal Hejin Yaitu Mandi Oral Hejin Cuci Rambut Mengganti Pakaian Mandi Itu Ada Frekuensi Berapa Kali Perhari Waktunya Pagi Sore Atau Malam Oral Hejin Frekuensi Berapa Kalinya Berapa Kali Perhari Waktunya Pagi Siang Atau Setelah Makan Cuci Rambutnya Itu Ada Frekuensi Berapa Kali Perhari Rambut Klien Klien Terlihat Kotor Atau Tidak Mengganti Pakaian Yang D Ada Pola Istirahat Dan Tidur Lama Tidur Siang Itu Berapa Jam Perhari Lama Tidur Malam Berapa Jam Perhari Kebiasaan Sebelum Tidur Yang E Pola Aktivitas Dan Latihan Waktu Bekerja Pagi Siang Atau Malam Olahraganya Ia Atau Enggak Jenis Olahraganya Apa Selanjutnya Ada Frekuensi Olahraganya Berapa Kali Perminggu Keluhan Dalam Beraktivitas Seperti Pergerahan Tubuh Atau Mandi Atau Menangkan Pakai Atau Susah Setelah Beraktivitas Yang F Kebiasaan Pengaruhi Kesehatan Seperti Melokoknya Ia Atau Tidak Frekuensinya Berapa Jumlahnya Berapa Pemakaian Berapa Yang Pertua Ada Namza Atau Miras Selanjutnya Ada Pengajian Fisik Pengajian Fisik Itu Pemeriksaan Fisik Umum Pemeriksaan Fisik Umum Itu Ada Berat Badannya Berapa Tinggi Badannya Berapa Tekanan Darah Berapa Radinya Berapa Kali Per Menit Iram Frekuensi Nafasnya Berapa Kali Per Menit Suhu Tubuhnya Berapa Celsius Keadaan Umumnya Ringan Sedang Atau Berat Kesadarannya Pembesaran Kerennya Kita Mening Iya Iya Atau Tidak Yang Kedua Ada Sistem Penglihatan Posisi Matanya Simetris Atau Asimetris Selanjutnya Ada Lopak Matanya Normal Atau Piosis Yang C Ada Penggeraan Bola Mata Normal Atau Abnorma Selanjutnya Dakon 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 Dikanya Merah Muda Sangat Merah Atau Anemis Next Selanjutnya Dakon Dakon Dikanya Normal Atau Keruh Atau Berkabut Atau Terdapat Pendarahan Sekleranya Diktenik Atau Anekterik Kupirnya Dik Isokor Atau Anisokor Atau Mediasis Atau Miasis Atau Tertatat Matanya Dikanya Tidak Ada Kelainan Atau Juring Keluar Juring Kedaram Atau Berada Di Atas Fungsi Penglihatannya Itu Baik Kabur Atau Biasa Disebut Di Di Plopia Ada Tanda Tanda Radang Atau Tidak Pemakaian Kacemata Atau Tidak Pemakaian Sekotak Reaksi Terhadap Cahaya Selanjutnya Ada Sistem Pendengaran Yaitu Ada Selanjutnya Ada Sistem Pendengaran Sistem Wicara Sistem Pernafasan Sama Sistem Kardiofaskula Selanjutnya Selanjutnya Yang ketujuh Ada Sistem Hematologi Yang ke-delapan Ada Sistem Sarapusat Yang ke-sebilan Ada Sistem Penyertaan Next Yang ke-sebilan Ada Sistem Endokrin Yang ke-sebilan Ada Sistem Urogenital Yang ke-dua Ada Sistem Integumen Yang ke-13 Ada Sistem Muscolis Celetal Next Selanjutnya Ada Data Penunjang Asal Pemeriksaan Dinoxis Yang menunjang Masalah Lab Radiologi Endoskopi Dan lain-lain Yang Selanjutnya Ada Penatah Laksanaan Medisi Itu Cairan Y Dan Obat Next Iya Yang selanjutnya Ada Dokumentasi Diagnosa Keperawatan Next Diagnosa Keperawatan Adalah Keputusan Klinis Mengenai Seseorang Keluarga Atau Masyarakat Sebagai Akibat Dari Masalah Kesehatan Atau Proses Kehidupan Yang aktual Atau Potensial Diagnosa Keperawatan Merupakan Dasar Dalam Penyusunan Rencana Tindakan Asal Keperawatan Diagnosa Keperawatan Ini Juga Sejalan Dengan Diagnosa Medis Sebab Dalam Mengumpulkan Data-data Saat Melakukan Pengkajian Keperawatan Yang Dibutuhkan Untuk Menegakkan Diagnosa Keperawatan Ditingjau Dari Keadaan Penyakit Dalam Diagnosa Medis Next Lalu Ada Tujuan Dokumentasi Diagnosa Keperawatan Untuk Yang pertama Menyampaikan Masalah Klien Dalam Istilah Yang dapat Dimerti Semua Keperawat Yang kedua Mengenali Masalah-masalah Utama Klien Pada Pengkajian Yang ketiga Mengetahui Perkembangan Keperawatan Yang keempat Masalah Dimana Adanya Respon Klien Terhadap Status Kesehatan Atau Penyakit Yang kelima Faktor-faktor Yang menunjang Atau Menyebabkan Suatu Masalah Atau Etiologi Dan Yang terakhir Kemampuan Klien Untuk Mencegah Atau Menyelesaikan Masalah Next Selanjutnya Ada Metode Dokumentasi Diognosa Keperawatan Yang pertama Itu Tuliskan Masalah Atau Problem Pasien Atau Perubahan Status Kesehatan Pasien Jadi kan Disini Juga Dicatat Masalah Atau Problem Dari Pasien Ini Berdasarkan Juga Dari Data Dasar Yang Kita Kumpul Di Pengajian Sebelumnya Lalu Yang kedua Masalah Yang Dialamin Pasien Didahului Adanya Penyebab Dan Ketua Dihubungkan Dengan Kata Sehubungan Dengan Atau Berhubungan Dengan Jadi Kalau Yang Biasanya Kita Lakukan Kalau Menyusun Di Diagnosa Keperawatan Misalnya Masalah Berhubungan Dengan Seperti itu Selanjutnya Setelah Masalah Atau Problem Dan Penyebab Atau Etiologi Kemudian Diikuti Selanjutnya Yang keempat Tulis Istilah Atau Kata-kata Umum Digunakan Dan Jangan Gunakan Bahasa Yang Maaf Saya ulangi Gunakan Bahasa Yang Tidak Mempun Ini Bisa Di Next Selanjutnya Ada Langkah-langkah Penelisian Diagnosa Perawatan Yang Pertama Itu Pengelompokan Dan Analisis Data Mengelompokan Data-data Klien Atau Keadaan Tertentu Dimana Klien Mengalami Permasalahan Kesehatan Atau Keperawatan Berdasarkan Kriteria Terus Pengelompokan Data Permasalahan Dapat Berdasarkan Pola Respon Manusia Yang Kedua Interprestasi Data Pada Langkah Ini Dilakukan Identifikasi Terhadap Diagnosis Atau Masalah Berdasarkan Interpretasi Atas Data-data Yang Telah Dikumpulkan Selanjutnya Nah Yang Ketiga Itu Ada Validasi Data Ini Dilakukan Untuk Memastikan Ada Keakuratan Diagnosa Dimana Perawatan Bersama Pasien Memvalidasi Diagnosa Sehingga Diketahui Bahwa Pasien Setuju Dengan Masalah Yang Sudah Dibuat Dan Faktor-faktor Yang Dikumpulnya Yang Keempat Penyinsunan Diagnosa Keperawatan Dengan Rumusan P Plus E P Itu Problem E Itu Etiologi Etiolog A Dan S Simptom Selanjutnya Nah Ada Contohnya Dari Table Problem Etiologi Dan Simptom Disini Kasusnya Kangguhan Pemenuhan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Tubuh Berhubungan Dengan Intek Yang Tidak Dekuat Ditandai Dengan Klien Mengatakan Berat Badan Turun Lebih Dari 10 Kg Dalam 12 Bulan Terakhir Klien Mengeluh Nyeri Saat Menelan Sehingga Menghindari Untuk Tidak Makan Tinggi Badan 170 cm Dan Berat Badan 50 kg Sini Problemnya Berarti Gangguan Pemenuhan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Tubuh Etiologinya Intek Yang Tidak 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 Sint Berdasarkan Yang Dikatakan Klien Klien Mengatakan Berat Badan Turun Lebih Dari 10 Kg Dalam 12 Terakhir 12 Bulan Terakhir Terus Klien Mengeluhi Nyeri Saat Menelan Sehingga Menghindar Untuk Tidak Makan Kemudian Ada Data Objektif Tinggi Badan 120-170 cm Dan Berat Badan 50 kg Selanjutnya Itu ada Kategori Diagnosa Keperawatan Yang Pertama Itu aktual Diagnosa Keperawatan Aktual Ini Menjelaskan Masalah Nyata Saat Ini Dengan Data Klinik Yang Ditemukan Syarat Menegakan Diagnosa Ini Harus Ada Unsur PES Simptom Dan Harus Memenuhi Kriteria Mayor Dan Sebagian Kriteria Minor Dari Pedoman Diagnosa Yang Kedua Resiko Diagnosa Keperawatan Resiko Menjelaskan Masalah Kesehatan Ternyata Terjadi Jika Tidak Dilakukan Intervensi Syarat Menegakan Resiko Diagnosa Keperawatan Adanya Unsur PL Atau Problem Dan Etiologi Next Yang Ketiga Kemungkinan Diagnosa Keperawatan Ini Kemungkinan Menjelaskan Diagnosa Keperawatan Kemungkinan Ini Menjelaskan Bahwa Perlu Adanya Data Tambahan Untuk Memastikan Masalah Keperawatan Kemungkinan Syarat Menegakan Kemungkinan Diagnosa Keperawatan Ini Adanya Unsur Respon Atau Problem Dan Faktor Yang Mungkin Dapat Menimbulkan Masalah Tetapi Belum Ada Yang Keempat Keperawatan Wellness Diagnosa Keperawatan Wellness Atau Sejahtera Adalah Keputusan Klinik Tentang Keadaan Individu Keluarga Atau Masyarakat Dalam Transisi Dari Tingkat Sejahtera Tertentu Ke Tingkat Sejahtera Yang Lebih Tinggi Selanjutnya Ada Mengidentifikasi Format Yang Digunakan Dalam Diagnosa Keperawatan Nah Untuk Format Analisis Datanya Biasanya Dalam Diagnosa Keperawatan Terdapat Ada Nama Klien Umur Nomor Kamedis Ruangan Atau Nomor Kamar Biasanya Ini Ada Data Data Yang Didapatkan Dari Hasil Pengkajian Baik Data Subjektif Maupun Objektif Kemudian Ada Etiologinya Lalu Ada Masalahnya Apa Lalu Selanjutnya Ini Untuk Format Pengkajian Ini Untuk Format Pianosa Keperawatannya Sama Ada Sebelum Itu Ada Nama Kliennya Ada Umurnya Ada Nomor Kamedisnya Ada Nomor Ruangannya Kemudian Setelah Dari Dianalisa Datanya Itu Bisa Didapatkan Diagnosa Keperawatannya Bisa Dituliskan Nomor Satu Diagnosa Keperawatannya Apa Tanggal Ditemukan Diagnosanya Itu Lalu Ada Tanggal Teratasnya Lalu Ada Faraknya Itu Untuk Yang Diagnosanya Baik Terima kasih Saya kembalikan Ke Moderator Terima kasih Pada Kelompok Yang Telah Memaparkan Materi Selanjutnya Dibuka Sisi Tanya Jawab Kepada Yang Ingin Bertanya Dipersilahkan Raise Hand Terlebih Dahulu Pada Teman-teman Yang Ingin Bertanya Dipersilahkan Untuk Raise Hand Terlebih Dahulu Terima Ayo Ayo Jangan Diam Ayo Kalau Nanti Ibu Tunjuk Ya Ibu Tanya Terus Bisa Jawab Izin Mas Moderator Ya Kepada Rantisaulia Dipersilahkan Ya Izin Saya Saya Rantisaulia Bumpara Dari Kelas RKI Izin Bertanya Kepada Komplok 3 Untuk Bagian Pekajian Ada 3 Jenis Inisial Ongoing Assessment Nah Untuk Ketiganya Kan Ada Formatnya Sendiri Untuk Pekajian Formatnya Apakah Sama Atau Berbeda Terima Kasih Pertanyaannya Kami Tampingi Terlebih Dahulu Kepada Sabrina Di Persilahkan Baik Terima Kasih Kepada Moderator Izin Bertanya Sebelumnya Izin Memperkenalkan Diri Saya Sabrina Filda Dari Kelas 2 BNR Tadi Kan Sudah Dijelaskan Tentang Contoh Format Pengkajian Pada Keperatan Medikal Beda Yang Ingin Saya Tanyakan Apakah Format Pengkajian Antara Rumah Sakit Yang Satu Dengan Yang Lainnya Itu Sama Atau Berbeda Ya Seperti Itu Terima Kasih Terima Kasih Sabrina Selanjutnya Kepada Ai Indriani Dipersilahkan Ya Terima Kasih Moderator Atas Kesempatannya Izin Masuk Saya Ai Indriani Dari Kelas 2A Izin Bertanya Tadi kan Di awal Kelompok Telah Menjelaskan Tentang Dokumentasi Pengkajian Izin Bertanya Apa Aja Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Pengkajian Ini Terima Kasih Selanjutnya Kepada Ridal Fajri Dipersilahkan Pertanyaan Dari Diagnosa Keperawatan Sejalan Dengan Diagnosa Medis Jadi Apa Bedanya Dari Diagnosa Keperawatan Dengan Diagnosa Medis Itu Sendiri Terima Kasih Pertanyaan Ditampung Terlebih dahulu Kepada Teman Teman Apakah Ada Yang Ingin Bertanya Lagi Keperawatan Kepada Teman Apakah Ada Yang Ingin Bertanya Lagi Jika Sudah Tidak Ada Kepada Kelompok Dipersilahkan Untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaannya Ya Kepada Winda Anggra Ini Dipersilahkan Baik Terima 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 Mengenai Yang Sudah Dibahas Oleh Kombok Mengapa Pengkajian Asuman Keperawatan Dalam Konteks Budha Itu Sangat Diperlukan Terima 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 Selan 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 Terima Tersil 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 Ya Izin Masuk Moderator Naso Perwakilan Dari Kelompok Tiga Injawab Pertanyaan Dari Rantis Yang Pertanyaannya Itu Karena Pengkajian Itu Dibagi Jadi Tiga Ya Awal Ongoing Sama Semen Apakah Formatnya Berbeda Atau Sama Kalau Menurut Kami Dari Kelompok Tiga Itu Formatnya Tetap Sama Dan Yang Dibahas Sesuai Dengan Yang Sudah Dicontohkan Tadi Hanya Saja Waktu Pengkajian Kepada Pasien Itu Yang Berbeda Seperti Yang Kita Tahu Kalau Misalkan Pengkajian Awal Itu Adalah Benar-benar Pada Saat Pasien Berhadapan Kita Masuk Rumah Saat Lalu Ongoing Pada Saat Kita Memberikan Tindakan Dan Pada Asesmen Itu Setelah Kita Menarik Evaluasi Pada Tindakan Yang Diberikan Kepada Klien Itu Kita Lakukan Pengkajian Ulang Jika Ada Evaluasi Yang Belum Tercapai Begitu Rantis Jadi Untuk Formatnya Itu Sama Tetapi Hanya Pengkajian Waktu Pengkajian Saja Yang Berbeda Karena Itu Juga Mempengaruhi Isi Pengkajian Tersendiri Apa Jawabannya Sudah Cukup Jelas Rantis Sudah Cukup Terima Kasih Kepada Ibtis Sama Dipersilahkan Terima Kasih Moderator Saya Tisana Soputri Dari Perwakilan Dari Kelas A Di sini Saya akan Menjawab pertanyaan Dari A.I. Indriani Pertanyaan itu Hal-hal Apa saja Yang harus Diperhatikan Di dalam Pengkajian Yang pertama Itu Data yang Dikumpukan Ini Harus Menyeluruh Meliputi Aspek Bio Psiko Sosial Dan Spiritual Yang kedua Menggunakan Berbagai sumber Yang ada Relevasinya Dengan Masalah Klien Dan Menggunakan Cara-cara Pengumpulan Data Yang sesuai Dengan Kebutuhan Klien Yang ketiga Dilakukan Secara Sistematis Dan Terus Menarus Yang keempat Dicatat Dalam Catatan Keperawatan Secara Sistematis Dan Terus Menarus Yang kelima Dikelombokan Menurut Kebutuhan Biopsiko Sosial Dan Spiritual Klien Dengan Terakhir Dianalisis Dengan Denguan Pengetahuan Yang Relapan Mungkin Segitu Sagi Dari Saya Apakah Sudah Terjawab Ai Ya Sudah Terjawab Ibtisama Terima Kasih Selanjutnya Kepada Gali Trindad Di Persilapan Ya Terima Kasih Moderator Apakah Suara Saya Terdengar Ya Terdengar Gali Ya Baik Sebelumnya Saya Gali Trindad Akan Menjawab Pertanyaan Dari Winda Anggraini Yang Pertanyaannya Mengapa Pengkajian Asuhan Keperawatan Dalam Konteks Budaya Sangat Diperlukan Jawabannya Itu Perawat Perlu Memiliki Kompetensi Kautular Agar Dapat Memberikan Asuhan Keperawatan Yang Pekak Terhadap Kebutuhan Pasien Termasuk Kebutuhan Yang Sesuai Dengan Kebudayaannya Ini Diperlukan Karena Konteks Budaya Memiliki Menjadi Penentu Untuk Menjembatani Perbedaan Pengetahuan Yang Dimiliki Oleh Perawat Dengan Kalian Terima kasih Ya Kepada Kansa Silahkan Ya Baik Terima kasih Moderator Atas Kesempatannya Saya Izin Menjawab Pertanyaan Dari Ridal Pertanyaannya Itu Tadi Inti Dari Pertanyaannya Ridal Adalah Bedanya Biagnosa Medis Dengan Biagnosa Keperawatan Jadi Izin Menjawab Perbedaannya Itu Terletak Pada Fokusnya Diagnosa Medis Fokusnya Faktor Pengobatan Penyakit Terus Mengarah Pada Tindakan Medis Yang Sebagian Besar Dilimpahkan Keperawat Sedangkan Diagnosa Keperawatan Fokusnya Itu Reaksi Respon Klien Terhadap Keperawatan Dan Tindakan Medis Terus Diagnosa Keperawatan Mengarah Pada Fungsi Mandiri Perawat Dalam Melaksanakan Tindakan Dan Evaluasinya Terus Perbedaan Yang kedua Terletak Pada Orientasinya Kalau Diagnosa Medis Itu Keadaan Orientasinya Keadaan Patologisnya Cenderung Tetap Sedangkan Diagnosa Keperawatan Kebutuhan Kebutuhan Dasar Individu Individu Yang Dimulai Dari Sakit Sampai Sembuh Terus Berubah Sesuai Dengan Perubahan Respon Klien Itu Sendiri Baik Segitu Saja Yang Bisa Disampaikan Lidah Apakah Sudah Terjawab Baik Terima Kasih Atas Jawabannya Ya Kepada Mediana Dipersilahkan Ya Baik Terima Kasih Sebelumnya Saya Ingin Menjawab Pertanyaan Dari Sabri Nero Vialda Dari Klas B inti pertanyaannya itu apakah format pengkajian di setiap rumah sakit itu sama atau berbeda, betul Sabrina apakah seperti itu izin menjawab iya betul nih, seperti itu jadi kalau misalnya format pengkajian di setiap rumah sakit itu hampir sama, tapi mungkin yang membedakannya itu dari format pengkajian apa tadi kan kita kelompok menayangkan contoh dari format pengkajian keperawatan medikal bedah, dimana kalau misalnya format keperawatan medikal bedah itu pengkajiannya itu head to two jadi semua pemeriksaan fisik dikaji gitu kalau misalnya bedanya misalnya kepada keperawatan jiwa nah itu biasanya ditambahin dari faktor-faktor fisiokologisnya bagaimana tampilan tampilan dari tubuhnya bagaimana jadi ada yang membedakan gitu kalau misalnya pada anak biasanya dikaji lagi bagaimana kayak faktor harus adanya dukungan orang tua jadi mungkin pembedanya itu hanya dari jenis pengkajiannya aja untuk formatnya itu biasanya di setiap rumah sakit hampir sama seperti itu Sabrina baik terima kasih terima kasih baik baik karena semua pertanyaannya sudah terjawab maka kami maka saya akan mengakhiri presentasi ini demikian presentasi dari kelompok tiga mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rita terima kasih sudah semua ya untuk pertanyaannya baik dengan Ibu Dula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya tadi kalau sudah dari penjelasan temannya ini sudah bisa membuat prioritas diatang masa keperawatan belum siapa yang harus terluan misalnya masalah keperawatannya adalah gangguan nutrisi misalnya deficit nutrisi sama nyeri jadi yang mana dulu nomor satu prioritas ayo kalau gitu Ibu kasih materi sedikit dulu ya kita lihat pengkajian dan diatang masa nanti di skala masa ada yang sudah berulang Ibu tidak akan dijelaskan lagi jadi pengkajian itu adalah awal dari semuanya jadi ini pengkajian kalau pengkajian kita salah ke depannya ke proses keperawatan ini akan salah semuanya jadi pengkajian yang awal kita tanyakan kondisi pasiennya kita kaji pemeriksaan fisik kemudian pengkajian laboratorium setelah itu kita menentukan diagnosa masalah keperawatannya apa setelah itu nanti kita lakukan perencanaan intervensi kemudian implementasi jadi habis ngerencanain misalnya Sabrina mengatakan saya mau mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam pada pasien itu rencananya ke pasiennya kamu akan tuliskan oh ya saya akan saya melakukan atau mengajarkan teknik nafas dalam pada pasien evaluasinya adalah pasiennya misalnya ngerinya berkurang atau enggak atau misalnya pasiennya bisa enggak melakukan teknik nafas dalamnya jadi misalnya pengkajiannya kita di awal ini adalah pasiennya ngeri berarti sakit semuanya kepalanya misalnya itu sakit kakinya diagnosanya adalah ngeri ngeri akut misalnya rencananya adalah mengajarkan teknik nafas dalam kemudian implementasinya kita ajarkan teknik nafas dalamnya evaluasinya gimana bisa enggak dia teknik nafas dalam kemudian ngerinya berkurang enggak setelah itu kita kaji lagi ngerinya bagaimana sudah berkurang belum ternyata belum berkurang berarti dia masih ngeri atau misalnya rencananya mungkin harus kita tambahkan atau kita ubah jadi ini berputar terus proses keperawatannya jadi kalau di awal sudah tidak benar yang lain pun tidak akan menjadi sesuai disini tadi sudah data fokus segala macam ini data yang spesifik jadi nanti kita kumpulkan data itu dari pengurusan fisik oleh perawat pengkajiannya kemudian dari pasien kemudian dari keluarganya juga nah ini yang bisa kita kaji dari riwayat kesehatan pasien misalnya untuk emosionalnya adalah bagaimana perilaku dan emosional dari pasien tersebut suporsistemnya bagaimana misalnya pasiennya datang sendiri ternyata pasiennya adalah melakukan abortus misalnya ya secara tidak secara tidak legal kita tanya keluarganya mana ternyata keluarganya tidak ada yang tahu nah berarti suporsistemnya ini harus kita kaji atau misalnya sosialnya finansial status itu adalah bagaimana dengan kemampuannya untuk keuangannya kemudian aktivitas rekreasinya gimana apakah misalnya selama pandemi di rumah aja atau misalnya ada jalan-jalan jadi ini ada fisik ada fisik dan perkembangannya kemudian intelektualnya sama spiritualnya apakah agamanya kemudian bagaimana dia melaksanakan kebiasaan dari keagamaannya tersebut misalnya yang agama Islam harus sholat lima kali sehari kemudian pasiennya gimana apakah kita bisa fasilitasi dan ini penting ya nanti karena kalau di rumah sakit itu akan ada tokoh agama yang datang misalnya hari Senin tokoh agama itu tokoh agama Islam misalnya ulama jadi dia akan mendatangi pasien-pasien agama Islam kemudian misalnya hari Selasa itu untuk agama Hindu nanti dia akan datang pasien agama Hindu yang mana jadi kita tunjukin yang ini jadi jangan sampai salah pasien kayaknya pasiennya Islam semua ternyata bukan atau pasiennya Kristen semua ternyata enggak ada yang Hindu jadi kita harus identifikasi agamanya apa sehingga pada saat tokoh agamanya datang itu sesuai dengan agama dari pasien tersebut jangan maksa tapi dulu misalnya nih ibu pernah dirawat di rumah sakit cikini itu adalah rumah sakit untuk Kristen tapi mereka menghargai jadi yang datang bukan ulama jadi karena tidak ada ulama yang datang adalah pendetanya jadi kata pendetanya bagus sekali cara komunikasinya saya tahu ibu agamanya adalah Islam nah karena agamanya Islam jadi kita yang penting adalah sama-sama berdoa semoga mudah-mudahan ibu cepat sembuh jadi tidak memaksa misalnya cara agama pendetanya seperti apa cara beribadahnya itu tidak dibaksakan ke ibu yang beragama berbeda tapi sesuai dengan agama masing-masing jadi tergantung dari kebajikan rumah sakitnya nanti nah ini orang tadi ada tipenya data subjektif jadi subjektif itu harus orang yang ngomong ya ingat selalu subjektif pasti manusia kemudian objektif nah ini kita pakai indra nih ini ya mata telinga peraga sama hidung misalnya nih kita lihat pastinya kok berubah banget ya jadi kita bisa pakai hidung jadi nanti kita tulis data objektifnya adalah tercium bau tidak sedap dari luka misalnya pastinya luka ya berubah banget kakinya tuh sakit diabetes kita tulis tercium bau tidak sedap kemudian Anda lihat mata nih wih lukanya misalnya Anda ambil penggaris nih 3 cm nih lebarnya ya kemudian Anda dengar apa yang Anda dengar misalnya ini nih tekanan darahnya pakai angin kan palingnya jadi Anda pakai stikoskop Anda dengarkan tidak anda raba anda raba kok kayaknya ada benjolan deh misalnya di turutnya gitu sebelah mana sebelah kiri ya kemudian ini kita lihat dengan mata kita ukur menggunakan timbangan jadi jangan kira-kira ini kayaknya nih medina mediana beratnya kayaknya 50 kg atau misalnya nolak kayaknya 45 deh gak boleh kayak gitu tapi harus menggunakan alat yang betul-betul mengukur berat badan atau misalnya kita mengatakan kayaknya nih maulak itu tekanan darahnya 110 deh tapi kalau paswa kayaknya 200 deh gak boleh tapi secara objektif harus kita ukur menggunakan tensimeter dan kita dengarkan dengan stetoskop nah ini kita lihat karakteristik datanya tuh ada yang lengkap ini akurat dan nyata jadi memang betul-betul kita lihat ya jangan tak kait tadi bu katakan kita kira-kira aja nih kayaknya nih kalau anisa nih kayaknya berat-beratnya ini 40 kg deh nah itu gak boleh ya relevan sesuai dengan apa yang ada nah ini contohnya nih kita lakukan kajian kan pasiennya laki-laki nih di atas tempat tidur kok kayaknya pasiennya gelisah gitu kan terus kita lihat ternyata pasiennya itu habis di operasi nih dia kelihatan kenapa kita katakan dia tidak nyaman nih tangannya itu selalu di samping terus kayaknya pegang kemudian dia gak miring kanan-kiri kenapa ya biasanya kalau kita nih maksimal nih 2 jam harus miring kenapa kalau gak miring itu bagian tubuh yang bagian bawah itu pada darah-darahnya nanti tidak bagus jadi coba sekarang ditanya Dila kalau tidur miring kemana dulu tadi malam mana Dila Dila Ramadina posisi tidurnya pas mau tidur bagaimana kalau saya kenapa Ibu posisi tidurnya saat tidur tadi malam gimana kalau saya telentang pas bangun posisinya udah apa miring ke kanan miring ke kanan nyadar gak Dila miring ke kanan enggak enggak itu adalah refleks tubuh jadi secara otomatis kalau kita tidur kita akan muterin tubuh mungkin bisa aja pas bangun Dila udah tungkur tapi gak mungkin berdiri artinya ada lagi mimpi mimpi jalan tapi kita otomatis akan miring ke kanan miring kiri telentang atau tengkurat tapi kalau orang yang stroke atau sakit dia gak akan bisa miring sendiri harus kita yang bantu jadi misalnya Anda ngeliat pastinya pas sudah 2 jam dari tadi itu miring ke kanan udah 5 jam masih miring kanan terus ada apa ya itu harus dikaji pasti ada sesuatu gak mungkin orang itu 5 jam miring kanan terus udah merah semua pasti bagian-bagian tangan sebelah kanannya karena adegan darahnya itu pasti sudah tidak bagus dengan melihat kondisi seperti itu oh ternyata kita pasalnya juga ada ini ya habis operasi nah jadi kita bisa memprediksi bahwa mengartikan pasiennya ini miringnya berat nih kemudian karena sakitnya ini miringnya membuat pasien itu tidak mampu untuk bergerak kemudian menggerakkan tubuhnya tanpa bantuan orang lain kemudian sumber datanya tadi ya pasien itu sendiri jangan pakai klien klien kalau anda pakai bahasa Inggris tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia harus mengatakan klien kemudian sumber data yang lain adalah orang terdekatnya misalnya orang tuanya atau suaminya atau temannya catatan klien misalnya nih dari IGD masuk ke ruang rawat kita bisa melihat catatan kesehatan lainnya dari tim kesehatan yang lain riwayat penyakitnya misalnya ada hipertensi atau misalnya diabetes atau penyakit lain yang dia miliki hasil konsultasi misalnya dengan dokter atau dengan tim medis lainnya misalnya bagian gisi misalnya diagnostik jangan lupa diagnostik ini harus anda tulis pengkajian ya tanggal berapa kalau perlu jamnya kenapa jangan saya minta tulis misalnya pemeriksaan hemoglobinnya 5 itu 3 bulan yang lalu padahal itu dalam sehari itu bisa berubah menjadi naik atau turun jadi kita harus harus menulis tanggalnya jam berapa hasil tersebut karena kalau kita tidak tahu tanggal dan jamnya kita mengatakan memprediksi itu hari ini saat ini beberapa saat yang lalu padahal sebenarnya itu sudah 3 bulannya tidak sesuai lagi harusnya jadi kalau misalnya HB-nya 5 harus ditransfusi kan langsung ditransfusi padahal dia sudah tidak bisa ditransfusi atau misalnya HB-nya 5 Anda lihat pasiennya santai-santai aja tuh ketahu-ketahu bisa ngambil misalnya bisa ke kamar mandi sendiri padahal HB-5 itu pasti pusing tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya lemes pucat ini kok titinya merah merah jambu jalan sendiri kamar mandi pasti ada yang salah berarti ada dokumentasinya yang tidak benar yang ini sumber data yang lain ini metode pengumpulan datanya komunikasinya observasi sama pengurusan fisik nah ini yang harus ada tahun hambatan hambatan saat mengkaji internal itu dari perawat itu sendiri misalnya nola-nola asalnya dari mana nola dari Jakarta ada yang dari luar Jakarta enggak asalnya misalnya dari Padang atau misalnya dari Jogja Jawa Timur bisa enggak Bu Jawa Timur boleh oke dari Jawa Timur misalnya siapa tadi yang dari Jawa Timur Jartinaya Jartinaya kalau di Jawa Timur sukanya makan-makan kayak gimana manis pedas asin atau gimana kalau yang saya tahu itu tergantung daerahnya yang tahu aja yang daerahnya Jartinaya kalau di daerah saya itu penerung kepedes misalnya jadi misalnya nola mengkaji kata pasiennya saya sih enggak bisa makan kalau enggak makan yang pedes-pedes kata nola ih gitu amat sih pasiennya orang makanannya biasa-biasa aja misalnya kata saya enggak bisa makan makanannya nah ini pandangan yang berbeda antara perawat sama misalnya nola jadi perawatnya nola sudah mengatakan pasiennya kayak begini banget sih maunya makan yang pedes-pedes gitu kan jadi antara nola sama Jartinaya itu sudah ada berbeda pendapat perspektif yang berbeda nah ini kalau misalnya nola udah sebel ih gini aja masa sih dibilangnya misalnya enggak pedes gitu kan padahal ini udah udah pedes atau enggak boleh gitu kan akhirnya nola sama perawat sikapnya berubah sikapnya jadi gimana gitu nah Hirtinayu ngelihat perawatnya seperti itu kok ini perawatnya kayak cuek atau misalnya enggak suka kalau saya ngomong seperti lama-lama Hirtinaya enggak usah ngomong banyak-banyak seadanya aja kalau ditanya ya jawab seadanya nah ini yang membuat hambatan komunikasi atau cara berbicara nah Anda bisa lihat yang khas tuh misalnya yang dari timur atau dari Medan kalau ngomong kan soalnya kencang-kencang tuh kalau perutisnya 10 gitu kan nanti perawatnya dari Jawa temah lembut gitu kan oktavnya cuma dua datang pasiennya dari Medan jadi dia ngomong ih ini pasiennya kok ngamuk-ngamuk mulu ya suaranya kencang banget kayak teriak gitu kan nah akhirnya cara yang berbeda membuat perspektif yang berbeda ih katanya pasiennya kok ngolak banget sih baru ditanya aja ibu namanya siapa udah teriak udah kayak gimana gitu kan ibu sakitnya dimana sakitnya disini gitu tapi teriak gitu kan nah ini cara perbicara makanya tadi perlu gak sih kita kaji kebudayaan yang tanya ibu asalnya dari mana sukunya jadi anda tahu kalau suku Jawa itu lemah lembut kalau perlu anda denger ini korek-korek kuping ini ngomong apa sih pak gitu kan atau misalnya suku orangnya adalah Batak itu pasti kencang jadi jangan sampai kita ngatauin orang marah murul ya pada enggak atau misalnya anda ke Papua itu suaranya kencang juga karena kan atau ke Sulawesi itu pasti kencang kenapa karena dia daerah pantai harus kencang suaranya enggak kencang enggak kencang enggak kengeran makanya budaya itu penting kita kaji supaya kita tahu kebiasaan itu seperti apa ya ini beberapa hambatan internalnya eksternalnya nih anda lagi mengkaji wih orang pada nonton berita tentang ini pembunuhan tuh misalnya yang Brigadir J jadi kan buh kencang banget jadi anda lagi mengkaji gak bisa denger apa-apa atau misalnya lagi Nancy tekanan darahnya kok kedengerannya kenapa sebelah bersih banget gitu kan kemudian kurang kerahasiaan jadi anda bertanya misalnya pasiennya HIV haa bapak pasien HIV sebelahnya nyambung kedengeran kan kalau misalnya di kelas 3 kan cuma batasnya tirai aja ya kan nah pasien suka gak nyaman nanti orang sebelah denger saya sebut hal HIV dimana dong kemudian orangnya tidak memadai interupsi misalnya anda lagi mengkaji datang temennya eh itu harus disuntik apa nih pasiennya eh ini apa ini lama-lama gak selesai-selesai pengkajiannya karena terus ditanya sama temennya ini yang wawancara gimana kita mendapat informasinya kemudian observasi kita lihat ya kemudian permesan fisik nih yang tadi pakai mata hidung telingnya sama perabahan kemudian ini review of system nah nanti pola ini pola fungsi kesel juga maaf fungsi kesehatan yang menjadi pertanyaan tadi samakah semua pengkajian atau dia fungsi formasi di rumah sakit itu tidak akan berbeda misalnya saya mempunyai pola tersendiri nanti Anda ke rumah sakit RSUD Bekasi itu akan berbeda tapi intinya sama pengkajiannya formatnya itu akan ada perbedaan atau tabel-tabel kolomnya berbeda tapi semuanya ini mempunyai arah yang sama untuk dokumentasi jadi nanti Anda mengatakan ini jelek ini kurang gitu kan kalau yang kurang nanti kita bisa pasti masukkan kemudian yang penting Anda lihat adalah diagnosa diagnosa yang pertama harus Anda tahu ini semuanya sekarang saya tanya dulu sudah punya buku ini belum buku ini semuanya sudah punya nah ini yang akan Anda pakai selama Anda jadi mahasiswa jadi semuanya pada di pilihan gak sekarang coba ke slide powerpoint tadi yang punya mahasiswa kelompok 3 terkait dengan punya diagnosanya tadi ada gak coba di share screen dulu kelompok 3 yang tadi ada diagnosanya kayaknya itu gangguan nutrisi kurang dari kebetulan tubuh lagi nah ini nah ini coba nah ini gangguan nutrisi kurang dari kebetulan tubuh sekarang saya bertanya coba cari diagnosa yang terkait sama gak cara penulisannya ayo semua bukunya ada gak di sebelahnya coba bunyi diagnosanya apa nih kalau nutrisi yang di SDKI kalau sudah punya nyalain boleh lihat bukunya ya suaranya di unmute dulu ya tunggu sementara coba lihat halaman 81 udah coba dibaca apa diagnosanya masalahnya risiko defisit nutrisi defisit nutrisi jadi kalau resiko ya jadi kita melihat masanya kok males makan tapi berat badannya masih bagus dia resiko tapi kalau sudah makannya sedikit berat badannya kurang kita langsung mengatakan defisit nutrisi jadi tolong kelompok ini diperbaiki diagnosanya kita pakai yang SDKI etiologinya lihat faktor resikonya apa coba dibaca yang nomor satu aja faktor resiko ketidakmampuan menelan makanan bisa kita jadikan etiologi keperawatannya jadi bukan intake yang tidak adekuat jadi ini masa lama yang dipakai oleh kelompok jadi nanti tolong diperbaiki sesuai dengan SDKI yang ada coba balik lagi ditutup dulu nanti bu share screen nah ini jadi misalnya resiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan jadi yang berhubungan dengan biasanya kita singkat BD ya BTTD resiko defisit nutrisi ini adalah masalah jadi jangan pernah mengatakan diagnosa keperawatan ini adalah resiko defisit nutrisi tapi kalau diagnosa keperawatan itu biasanya harus berhubungan dengan jadi harus lengkap ada masalah ada etiologi jadi kalau yang di depan ini resiko defisit nutrisi adalah masalahnya berhubungan dengan ketidakmampuan menelan itu yang kita sebut sebagai etiologi nanti setelah itu kita masukkan data subjektif objektifnya apa yang terkait dengan defisit nutrisi jadi semua harus tahu bahwa masalahnya adalah yang di depan etiologinya adalah yang di belakang kemudian kalau lengkap semuanya itu yang kita sebut dengan diagnosa keperawatan kita lanjut ini yang tadi diagnosanya yang tadi aktual misalnya jadi yang tadi ini kalau misalnya ini resiko adalah dia bisa terjadi jadi resiko kemudian kalau misalnya sudah aktual ini ibu hapus jadi seperti ini artinya orang ini sudah kurang gisi tapi kalau misalnya dia baru muntah-muntah malas makan tapi berat badannya masih normal itu kita baru mengatakan resiko tapi kalau sudah tidak mau makan lagi kemudian berat badannya sudah rendah itu bisa kita kategorikan sebagai masalah yang aktual ini resiko kemudian diagnosa promosi jadi ini kalau misalnya ini akan semakin bagus misalnya kesiapan persalinan kalau yang ini ini sesuai dengan nanda tapi kalau pakai SDKI itu cuma sampai di sini saja jadi yang ada cuma aktual kemudian risiko sama promosi kesehatan jadi keperawatan untuk promosi tapi kalau untuk yang ini biasanya kita sudah tidak pakai lagi cukup sampai ketiga saja nah ini perencana prioritas nah sekarang ini tanya untuk prioritas gimana caranya jadi prioritas ini yang paling gampang adalah sebentar ya ini stop siap dulu mana yang membuat pasien itu meninggal lebih dulu apakah misalnya pasiennya kurang gisi atau misalnya dia apa nih ya hipopolemia lebih cepat meninggal mana Laily lebih cepat mana kalau kita mengangkat risiko divis nutrisi atau hipopolemia mana Laily ini sekarang kita tanya orang lebih cepat meninggal karena kurang makan atau kurang minum jadi kalau begitu prioritasnya yang pertama adalah hipopolemia kemudian diagnosa yang kedua nanti masalah keperawatan yang kedua adalah resiko defisit trisi kemudian misalnya ibu kasih tahu lagi nih misalnya pola nafas tidak efektif sama gangguan pola tidur prioritas mana disini menjawab ibu kalau nafas tidak efektif ibu kalau nafas tidak efektif jadi anda harus lihat ini ya kira-kira yang paling tinggi jadi misalnya lebih cepat mana pasiennya meninggal karena tidak nafas atau dia tidak bisa tidur kata rantis pola nafas berarti bayangin aja kalau anda tidak nafas 5 menit anda meninggal tapi kalau tidak tidur 24 jam masih bisa hidup makanya prioritas yang pertama tadi gangguan pola nafas kemudian masalah yang kedua adalah gangguan pola tidur jadi gitu prioritasnya prioritas yang kedua adalah kita melihat mana yang paling mengganggu pasien misalnya ibunya melahirkan dia nyeri hebat jadi kita akan mengangkatnya misalnya nyeri persalinan gitu kan nyeri melahirkan kemudian pasiennya itu belum makan dari kemarin misalnya ya jadi misalnya risiko defisit nutrisi prioritas mana nyeri atau risiko defisit nutrisi ini pasiennya skala nyerinya tujuh misalnya izin menjawab ibu nyeri dulu ya ibu jadi yang paling mengganggu jadi pas paling mengganggu pastinya kelaparan atau sakitnya gak tertahankan ya kan jadi kalau yang ini adalah pasti sakit dia pasti ada obat gak sih yang bisa menurunkan nyeri saya dia gak akan bilang mana itu makanan tolong kasih saya es cendol atau misalnya tolong kasih saya padangnya kan gak mungkin pasti dia nanyainya ada gak obat atau diapain saya disuntik atau diapain biar sakitnya berkurang berarti prioritas yang utama adalah yang paling mengganggu pasien nah nanti kalau ada bu yang kita pilih yang mana bu yang paling mengganggu atau yang mengancam nyawa harus mengancam nyawa ya karena kalau kita terlambat memberikan intervensi pada masalah yang terjadi pasiennya meninggal duluan gitu kan misalnya ada yang pasiennya kecelakaan kemudian fraktur di dadanya sakit kan pasti nah kita prioritas mana gangguan pola nafasnya atau nyerinya sekalang nyerinya itu delapan pola nafasnya terganggu nafasnya itu sampai empat puluh kali per menit pilih mana sama-sama penting kan ayo prioritas siapa yang nomor satu di atmosfer izin menjawab ibu kalau menurut saya pola nafasnya ibu pola nafas dulu alasannya apa iya karena kalau yang seperti tadi bilang kan oksigen sangat penting bagi tubuh ya yang diutamain yang mana cepat menyebabkan kematian terlebih dahulu kalau orang nafasnya udah seperti itu dan susah kan dalam waktu bentar aja tubuhnya sudah lemas ibu iya benar sekali ya jadi kata Elsa kita prioritasnya adalah nafasnya dia pukul nafasnya jadi kalau orang kecelakaan kemudian iganya patah masuk ke dalam baru-baru kan otomatis dia terganggu penafasannya sehingga nafasnya 40 kali per menit sakit jangan ditanya namanya fraktur itu sakitnya minta ampun walaupun pasien mengamuk-ngamuk segala macam kita bukan melihat nyerinya tapi yang harus kita atasi dulu ini buat dia bernafas dulu ya malah kadang dia udah gak bisa peduli lagi sama nyerinya tapi karena dia harus bernafas makanya prioritasnya adalah nafasnya dulu baru setelah itu nyerinya gitu ya jadi yang paling gampang untuk menentukan prioritasnya itu adalah yang mengencang nyawa yang pertama yang kedua adalah yang paling mengganggu kondisi pasiennya ya jadi nanti anda ketemu ke pasien itu nanti bingung bu saya bingung yang mana dulu ya yang harus saya ingin ya yang saya prioritaskan ya apakah yang nyerinya dulu atau misalnya yang pulang nafasnya dulu jadi ingat aja yang gampang yang mana sih yang ketemu pasiennya kita peninggal ya kemudian yang ini tujuan nanti jadi pada saat perencanaan nanti diakmosa anda harus membuat tujuan tujuan itu ada kriteriannya adalah smart yaitu specific reasonable reasonable and temptable jadi disini tujuannya setelah diakmosa intervensi keperluan 1x24 jam nyeri dapat teratasi jadi ini kita spesifik ini adalah nyeri yang harus teratasi kemudian dapat diukur nanti kita dengan kriteria hasil disini misalnya skala nyeri yang tadi 7 menjadi 2 kemudian ekspresi wajahnya tidak merengis tanda-tanda vital dalam beses normal harus anda tulis ya ini bukan cuma data tas normal tapi normalnya seperti apa berapa gitu ya kemudian ini bisa tercapai enggak dalam 24 jam jadi jangan mengatakan saya pilih 1x24 jam alasannya bisa enggak dicapai dengan kondisi seperti ini kayaknya enggak mungkin misalnya kita ubah menjadi 3x24 jam atau 7x24 jam jadi kemampuan kita berpikir untuk menentukan dengan kondisi spasien seperti ini saya bisa mencapai target saya begini jadi misalnya bu spasiennya ini fraktur kayaknya nyerinya berkurang dalam 1x24 jam enggak mungkin jadi misalnya misalnya 3x24 jam atau misalnya oh pastinya kurang gisi ini berat badannya kurang banget enggak mungkin kita menentukan dia bisa nutrisinya terpenuhi dalam 1x24 jam minimal itu 7 hari berat badan itu naik dalam 7 hari 0,5 kg atau turun 0,5 kg itu dalam 7 hari jadi untuk nutrisinya harus kita perhatikan kira-kira ini enggak sih sesuai enggak sih targetnya jadi jangan targetnya bu saya mau 1x24 jam itu berat badannya meningkat waduh nanti anda yang pusing sendiri stress sendiri aku enggak dapat-dapat ya iyalah enggak sesuai targetnya sama timable-nya ini timable-nya ini adalah ada nih saya targetnya adalah waktunya 24 jam gitu ya terus yang miserable-nya adalah kita bisa lihat ekspresi wajahnya yang tadi meringis gitu sudah tidak meringis kemudian skala nyerinya kata pasirnya skala nyerinya berapa pak 9 oke target kita 1x24 jam ini kurang dari 2 misalnya tenang-tenang kita harus normal misalnya 60 atau 70 kali termenit jadi tulis targetnya berapa ya mungkin itu saja yang bisa ibu jelaskan terkait dengan pengkajian dan diagnosa perawatan jadi yang utama adalah pertama pengkajian anda harus betul-betul mampu mengkaji dengan benar kemudian yang kedua penentukan diagnosa dari data yang dari pengkajian tadi nyambung menjadi diagnosa dan anda harus bisa memprioritaskan nanti akan suka dengar masih saya itu enggak tahu data saya sudah banyak tapi saya enggak tahu dia di perusahaannya apa ya nanti kita belajar ya ada praktikumnya kan nanti kita belajar ya gimana cara mencoba data ini masuk misalnya jadi ya jadi misalnya datanya face-nya bu mencret nih bu lima kali sehari terus face-nya warnanya kuning gitu kan kemudian wow masuk mana ya apakah dia masuknya defisit perawatan diri atau misalnya dia terkait dengan eliminasi atau misalnya masuknya nanti ke hipopolemia nanti kita tentukan seperti itu ya ada pertanyaan sampai disini jelas atau mulai sampai bingung jelas semuanya oke ya mudah-mudahan dari penjelasan temannya tadi sudah kemudian saya tambahkan yang lain jadi lebih mengerti bagaimana cara melakukan pengkajian kemudian bagaimana cara menentukan realitas diagnosa perawatan oke si pen sudah di ini sudah di screenshot izin masuk belum bu mungkin setelah ini bisa masuk ke sesi screenshot dulu oke kita screenshot dulu ya ayo kelas 2A angkat tangan dulu ibu izin masuk untuk pengambilan sesi dokumentasi kelas 2A dimohon untuk resen semua ya terima kasih selamat menikmati Terima kasih.